Oke guys, gue cuma mau cerita disini kenapa menurut gue brand ini Onitsuka Tiger is one of the best Japan brand Welcome back to The Sneakers Oke guys, ini seperti temen-temen udah liat ya Gue lagi megang sebuah box Onitsuka Tiger Sebuah brand menurut gue yang agak sedikit hilang dari Atau agak sedikit tersisihkan dari dunia persepatuan, persnikeran, fashion tepatnya Tapi gue diam-diam mengamati mereka Dan menurut gue apa yang mereka lakukan sekarang itu gila banget Gila banget, keren banget Dan masih relevan buat mereka-mereka yang memang suka dengan Onitsuka Tiger Temen-temen mungkin udah pada relevan atau udah pada tau ya siluat-siluat Kayak Nextiko 66 ya dan berbagai macam sweatliner Tentunya temen-temen juga tau bahwa mereka punya Nippon made line yang begitu keren ya Menurut gue very very well made ya Tapi entah kenapa yang beli mereka kebanyakan Kebanyakan nih ya, correct me if I'm wrong Adalah lebih ke apa ya, bahkan diatasnya milenial gitu Lebih yang kayak ibu-ibu, lebih yang kayak mereka yang gak into sneaker culture Mereka yang biasa-biasa aja gitu Tapi that's a sign bahwa brand ini itu sangat luas di masyarakat Memang beberapa waktu lalu sebelum pandemi Dan gue sempet diberangkatkan ke Bangkok Thailand Sama Onitsuka Tiger untuk ngeliat salah satu fashion show-nya mereka Dimana mereka memiliki apa namanya satu creative director baru yang membawa Apa ya, DNA brand Onitsuka Tiger ini menjadi lebih modern dan salah satunya Ada di sepatu ini Jadi gue mau kasih lihat lagi sepatunya Ini dia sepatunya Ini dia Ini dia Sepatu Onitsuka Tiger Delegation EX Guys, kalau lo liat ya Ini samar-samar atau sekasat mata Ini mirip banget dengan siluet biasanya Onitsuka Tiger Ada logonya di sini Ada di sebelah situ logonya Kemudian ada teman-teman bisa liat ya Tapi ini sepatunya memiliki midsole yang sangat bulky Tapi tetap punya satu klasik siluet dari Onitsuka Tiger pada umumnya Dan banyak yang nanya, kenapa sih logo ini mirip banget sama ASICS Apa hubungannya Onitsuka Tiger dengan ASICS Jadi gini, ada hubungannya memang antara Onitsuka Tiger, ASICS Tiger, dan ASICS Jadi gini, Onitsuka Tiger itu adalah brand Jepang Brand Jepang yang kemudian diakuisisi oleh sebuah Ini kalau nggak salah ya Oke, jadi memang intinya mereka semua itu ada di dalam satu company yang sama Cuma memang beda divisi Onitsuka Tiger lebih kepada yang klasiknya Ya, ASICS Tiger lebih yang kepada casualnya gitu ya Lebih kepada sportswear dan ASICS sendiri lebih kepada sportsnya Dan memang semua itu diawali dari Onitsuka Tiger That's why mereka memiliki logo yang sama Karena memang semuanya itu merupakan satu bagian Cuma lini-lini aja yang berbeda gitu Lini Jepangnya dipertahankan dengan nama Onitsuka Tiger Ya, gitu Dan salahnya ada di sepatu ini ya, Delegation EX Dimana gue suka banget Jadi ini rendition dari suit lama Lalu gue pakai mana-mana dan ini sangat amat nyaman sekali Outsole-nya mirip dengan apa namanya Sepatu-sepatu untuk bisa gue bilang sepatu tracking gitu ya Karena bergeligi Give best traction feel Empuk banget Midsolo itu lebar, bulky, ya Empuk banget Memang di depannya agak sedikit pointy Dan bikin kaki kita tuh sedikit apa ya Sempit di depan tapi nggak begitu ganggu sih sebenarnya True-to-size masih oke Gue pakai di 41 ya US 8 ini juga true-to-size menurut gue Round laces ya Dan disini tulisannya Tokyo Onitsuka gitu Jadi kalau misalnya teman-teman melihat bagian tengah ke atasnya Ini masih kayak seluat lama Sebetulnya Tapi diperbarui dengan bulky midsole seperti ini Jadi menurut gue lebih relevan aja dengan jaman sekarang Dan nggak cuma itu Kita juga dapat extra lace Ini dia extra lace-nya Jadi teman-teman Ini kita bisa ganti lace-nya ya Dengan warna biru seperti ini Dan itu menyenangkan banget menurut gue Ketika sebuah sepatu Lo dapat extra lace Ini menyenangkan sekali ya Lo bisa ganti-ganti Untuk Onitsuka Untuk bisa menurut gue Came up with the idea Dengan adanya extra lace tuh Menjaga relevan dengan brand sneakers sekarang gitu Bisa belinya dimana Bisa belinya teman-teman Bisa belinya di store-store Onitsuka Tiger ya Kalau di Jakarta Adanya di Plaza Indonesia Kemudian adanya juga di Plaza Senayan Senang City juga ada Kota Kasabangka ada Lumayan banyak nih sebenarnya sih ya Ini toko-toko Onitsuka Tiger Yang bisa tersedia gitu guys Dan ini sih menurut gue Salah satu sepatu Yang merepresentasikan Future retro Dari Onitsuka Tiger Dan tetep mempunyai nafas yang lamanya Cocok banget Gue juga pake outfit Onitsuka Tiger ya Ini outfitnya modelnya agak loose gitu Dia oversize Emang kayak jaman sekarang aja Dan satu lagi teman-teman Yang mesti teman-teman lihat Di semua lini-nya Onitsuka Tiger Itu adalah outfitnya Outfitnya on point banget Apalagi gila Keren-keren banget Menurut gue ya If you don't trust me Langsung aja ke website mereka Seperti yang gue tulis di bawah ini Teman-teman juga bisa lihat Nanti di description box di bawah Akan gue tulis link-nya ya Please do check Their apparels Itu bagus banget Itu bagus banget Untuk gue ngomong Ini pun gue Dengan bahan ini Rewind banget istri gue Begitu gue Ngetuk gue pake ini tuh kayak Wow Jadi Baju kamu tumen banget Materialnya bagus That's how good Onitsuka Tiger In their apparel Gitu guys Oke so gitu aja Dari gue Anugalia Menurut kalian bagaimana Suatu ini Apakah ini Mencerminkan Future classic Future retro Dari Onitsuka Tiger Setuju atau enggak Dengan silat-silat baru seperti ini Tinggalkan komen aja di bawah ya Jangan lupa Follow Instagram mereka Seperti yang gue tulis di bawah ini Jangan lupa follow juga Instagram gue At Adityology 4D Live It Dan Sampai ketemu Di episode The Sneakers selanjutnya Gue tunggu komentarnya Oke Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax